Kenapa teman-teman mahasiswa saya dulu atau gimana? Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, karena ini kebetulan pagi yang cukup sejuk di sini, karena tidak ada matahari, jadi mendung-mendung gimana, semacam itu. Terus kemudian, apa namanya, banyak angin juga. Jadi kelihatannya peralihan, benar-benar peralihan dari kemarau ke hujan, jadi banyak air. Ya, perkenalkan, saya Eka Wenatsworyanta. Saya lebih, apa namanya, lebih banyak mengajar di Universitas Parama Dina. Kebetulan, saya itu ini, dulu temannya ini, Bu Yigi ini, Bu Yigi ini. Jadi temannya, jadi yang sering bawain tas ke sana kemari, gitu ya. Jadi kalau misalnya Bu Yerjusdi itu sedang repot, mungkin saya disuruh membawakan tasnya, gitu. Saya di Universitas Parama Dina mengajar di program studi magister. Di S2, di komunikasi politik. Terus, memang, apa istilahnya, banyak berkecimpung di dunia penelitian. Jadi, kalau teman-teman itu ingin meneliti, ayo kita meneliti bareng-bareng, kapan-kapan kita bisa meneliti bareng-bareng yang ada di, mana, di Belitung atau di Bangka Belitung. Itu nanti kita bisa meneliti bareng-bareng. Terus kemudian, ya beginilah, kalau misalnya sekarang kesibukannya, kalau dulu kesibukannya memang harus di kelas, di kelas. Dan kemudian harus, apa namanya, harus mundur-mandir di kelas. Tapi sekarang kita dimudahkan. Dimudahkan dengan Zoom, dimudahkan dengan alat, apa namanya, alat komunikasi, video konferensinya. Saya tidak perlu, atau kita tidak perlu ketemu ke Belitung, atau kita ketemu ke Bangka, atau ketemu ke Palembang, semacam itu. Tapi cukup di rumah masing-masing. Asal kuotanya cukup aja. Nanti tiba-tiba kalau misalnya kuotanya nggak cukup, ya nanti terserah Anda masing-masing. Itu masalah kita masing-masing. Tapi yang jelas adalah bahwa, apa, saya merasa senang, apa namanya, merasa senang, saya bertemu dengan teman-teman baru di sini, apa istilahnya, berbagi tentang penelitian, terutama, apa, semuanya kita bicara tentang skripsi, ya. Bicara tentang tugas akhir, ya. Kadang-kadang memang, kalau suka-suka banget, tapi kalau pas buntu, buntu banget, gitu ya. Tidak, seakan-akan dunia itu runtuh, karena bab satu tidak jalan-jalan, misalnya, rata-rata gitu. Nah, ini yang mungkin menjadi pengantara saya, supaya nanti teman-teman usah relax. Kita tidak usah ini aja, ya. Tidak usah resmi-resmi amat. Jadi kita ini aja, apa namanya. Istilahnya, santai saja. Tidak usah tegang-tegang. Nah, biasanya skripsi itu kalau tegang-tegang itu hasilnya dua. Hasilnya dua. Satu, itu sangat cepat sekali, cepat selesainya, tapi ngawur, gitu ya. Tapi yang kedua itu bisa sangat lama sekali. Jadi bisa jadi mengerjakan skripsi lebih lama dibandingkan kuliahnya. Jadi kuliahnya empat tahun, skripsinya lima tahun. Jadi seluruhnya menjadi sembilan tahun, kayak gitu. Itu aja yang jadi perkenalan saya. Silahkan ada apa yang mungkin perlu kita bahas. Suaranya, suaranya. Ya, bisa dengar ya. Pak Doktor, jadi ini berangkat dari pengalaman saya selama mengajar dan menjadi dosen pembimbing. Kemudian juga saya melihat kejadian-kejadian atau fakta di mana mahasiswa ini banyak sekali menghadapi permasalahan skripsi, yaitu mereka tuh tidak tahu, pertama, apa yang harus ditulis, kemudian bagaimana menemukan masalah, malah justru alih-alih cari permasalahan malah jadi masalah. Kemudian topik yang menarik untuk dijadikan judul skripsi, kemudian lagi apakah penelitian atau riset mulai mereka ini bakal diterima atau ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, permasalahan dari dosen pembimbing mungkin lain cerita ya, tapi permasalahan yang pertama adalah bagaimana sih bisa membuat penelitian atau skripsi ini benar-benar bisa menjadi skripsi yang baik dan bisa benar-benar penelitian itu ilmiah. Nah, jadi waktu itu kan saya melihat banyak sekali di kampus yang sekarang saya diberikan kesempatan untuk mengajar, ada mahasiswa yang tadi seperti yang sudah Pak Dok Reka paparkan, ada yang sampai mendekati DO. Jadi mereka dalam level-level aman. Nah, waktu itu saya ditugaskan oleh ketua yayasan untuk memanggil mereka ketika saya diskusikan apa sih sebenarnya permasalahan yang tadi saya paparkan. Jadi mereka kebanyakan masalah itu enggak tahu apa yang harus ditulis, enggak tahu apa yang harus diteliti, dan mereka kehilangan ide atau gagasan. Selain itu literasi mereka, keterampilan literasi mereka dalam hal membaca, menulis itu minim. Jadi mudah-mudahan dalam forum ini kegelisahan dan masalah-masalah yang mereka hadapi teman-teman mahasiswa ini bisa dijawab oleh Pak Dok Reka. Gitu Pak. Banyak banget ya masalahnya ya. Itu bisa jadi hampir satu semester itu. Jadi jawabannya itu. Jadi tiga SKS itu. Tiga SKS. Jadi setiap kali kalau misalkan mereka datang ke saya, ketika saya tanya, ya pertanyaan-pertanyaan normatif, apa sih sebenarnya di LBM itu yang harus, yang menjadi permasalahan itu? Ya justru itu, Bu, saya bingung. Masalahnya apa? Nah, kamu ini bikin skripsi kayak gimana? Saya masih ingat kata-kata Pak Dokter Reka, ya kalau nggak mau jadi sarjana lelet, ya bikinlah skripsi dengan cinta. Jadi akhirnya ada juga yang stres, ada juga yang benar-benar mager gitu ya, les males gerak gitu kan. Jadi mereka akhirnya benar-benar nggak mau. Tetapi di lain pihak, saya melihat ada beberapa mahasiswa, walaupun cuma segelimpir, justru dia tertarik membuat skripsi itu ketika dia sudah menginjak semester 6. Jadi ketika mereka mendapat mata kuliah metodologi, dia sudah mulai tertarik. Nah, ini kan kontrak di sini, Pak. Di satu sisi ada mahasiswa yang lelet, di satu sisi ada mahasiswa yang betul-betul serius. Dan akhirnya bahkan baru-baru ini ada mahasiswa saya, setelah dia menginjak semester 8, dia serius menggarap skripsi mulai dari semester 6, dan kemarin itu mahasiswa bimbingan saya baru lulus. Ya, tentu saja ada faktor lain seperti kedekatan personal atau kedekatan komunikasi yang baik antara dos PEM dengan mahasiswanya. Tapi mungkin kita bahas pertama kali, yaitu bagaimana proses mahasiswa untuk mencari suatu kebenaran, sehingga kebenaran ini bisa dibuktikan dalam bentuk skripsi mereka. Itu sekilas, Pak. Ya, baik. Ini kalau di, apa namanya, kalau di pilah-pilah ya, kalau di pilah-pilah sebetulnya ada beberapa hal penting yang mungkin harus menjadi catatan bagi teman-teman ketika ingin memulai, ingin memulai penulisan ilmiah atau penulisan skripsi. Tapi saya mau tanya dulu kepada Mbak Bu Yung Gusti, kepada teman-teman yang ada di sini, yang mungkin nanti bisa kita sambil tanya jawab langsung. Yang pertama itu, skripsi masih jadi kewajiban di Stisip. Masih? Masih kewajiban. Sampai tahun berapa? Karena begini, karena tugas akhir itu bisa macam-macam. Tugas akhir itu bisa macam-macam. Jadi kalau misalnya nanti menurut, apa namanya, anjuran Kemendikbud, bicara tentang kampus merdeka dan sebagainya, itu kan kita melihat ada penafsiran lain bahwa skripsi itu akhirnya jadi bukan menjadi sebuah kewajiban. Tapi ini belum diresmikan secara utuh gitu ya. Apa namanya? Belum menjadi ketentuan bersama. Jadi kalau misalnya Stisip masih menganggap bahwa skripsi atau penulisan ilmiah itu masih wajib, ya sudah. Itu terima apa adanya saja dulu. Itu sebagai sebuah kewajiban dalam tugas akhir. Terus yang kedua, kuliah metodologi, kuliah metodologi itu berapa semester di Stisip? Ada dua semester. Satu metodologi untuk penelitian kualitatif sendiri. Satu lagi untuk penelitian kuantitatif sendiri. Oke. Statistik ada? Ada statistik. Itu berapa SKS? Tiga SKS. Tiga SKS. Statistik? Statistik. Oke. Metodologi kuantitatif? Metodologi kuantitatif dan kualitatif itu tiga SKS. Rotinem? Iya. Oke. Jadi ini berkaitan dengan sebetulnya tradisi, apa namanya, tradisi pengajaran, atau tradisi pendidikan di masing-masing institusi pendidikan. Jadi, karena apa? Karena Karena begini, minat penelitian itu sebetulnya sudah bisa dimulai dari tiga semester itu. Dari statistik, jadi mata kuliah statistik, kemudian ada mata kuliah metode penelitian kuantitatif, dan ada metode penelitian kualitatif. Jadi tiga. Ada tiga mata kuliah yang bisa menjadi perangsang atau stimulus untuk melakukan minat penelitian. Gitu ya. Jadi, bisa diambil atau bisa di, apa namanya, di eksplor dari tiga mata kuliah itu. Terus teori komunikasi, terus kemudian, apa, keahlian-keahlian lain, itu ada? Masih ada, tetap ada? Ada di semester, semester tujuh itu, mata kuliah, seminar, seminar komunikasi, seminar komunikasi. Oh, seminar komunikasi. Oke. Itu semacam apa itu? Seminar komunikasi itu jadi semacam keterampilan untuk memaparkan hasil atau kajian dari, atau presentasi mereka. Mereka dilatih untuk memiliki keterampilan berkomunikasi dengan menggunakan media, untuk melatih mereka untuk berargumentasi. Kemudian ada juga untuk mata kuliah, kuliah kerja komunikasi. Jadi kalau di kuliah kerja komunikasi semacam magang, mereka diberikan waktu sampai tiga bulan, dan kemudian hasil magang itu kayak macam praktek, kemudian hasil magang itu dibuat dalam laporan. Sebenarnya sih, sudah ada sih sebenarnya keterampilan-keterampilan seperti itu. tetapi tetap saja mereka memiliki kendala pada saat mereka semester 8 itu sudah menyusun skripsi. Padahal bekal itu sudah ada sih sebenarnya, Pak. Sudah diajarin tentang metodologi. Kalau status itu mereka dapatnya di semester 3 atau 4. Kemudian yang magang tadi semester berapa? Semester 6. Oh 6, oke. Kalau seminar skripsi tadi semester 7. Semester 7. Oke. Jadi kan sebenarnya sudah ada tuh bekal-bekal buat mata. Kalau untuk kuliah kerja komunikasi itu format atau template untuk penulisannya itu seperti sempro, seminar proposal sudah sampai bab 3. Bahkan di bab 3 itu sudah harus dipaparkan juga hasil dari penelitian. Sebenarnya sudah ada sih, Pak. Tinggal nanti apakah di semester 8 itu dari laporan kuliah kerja komunikasinya itu apakah akan mau diteruskan langsung ke skripsi. Jadi mereka tinggal membuat pembahasan gitu loh. Sebenarnya sih sudah ada sih sebenarnya. Oke. Jadi sebetulnya kalau dilihat dari eksposur kurikulum sebetulnya yang berkaitan dengan mata kuliah skripsi itu kan seturnya sudah dihantar pada hampir 15 SKS ya. Karena metodologi itu ada 9 SKS. Terus kemudian yang seminar tesis dan apa namanya, kuliah kerja komunikasi itu. Kalau kuliah kerja komunikasi itu 4 SKS. Oh, 4. Iya. Berarti 16. Ada 16 SKS gitu ya. Nah ini sebetulnya menarik ini. Jadi komposisi ini sebetulnya sudah cukup untuk membuat, sebetulnya untuk melakukan eksplorasi tema. Hanya mungkin, mungkin yang perlu digarisbawai itu adalah mungkin kemampuan membaca. Jadi kemampuan membaca pada setiap mahasiswa. Dan membaca itu bukan hanya sekedar membaca buku ya. Ya. Tetapi membaca kejadian atau membaca fenomena. Gitu. Karena sebetulnya kalau kita mau lihat, kalau misalnya kita mau lihat, sebelum kita masuk skripsi sebetulnya cukup, modalnya cukup dua. Gitu ya. Modalnya cukup dua. Yang pertama itu sabar. Sabar. Tekun. Sabar, tekun, ini, 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 gitu ya. Terus yang kedua adalah suka baca. Ini biasanya kalau orang atau teman-teman yang mau bimbingan skripsi dengan saya, misalnya gitu ya. Atau memilih saya itu sebagai apa namanya? Sebagai membimbing. Itu biasanya saya tanyain dua hal itu. Kamu orangnya sabar nggak? Orangnya sabar nggak? Karena nanti kenapa itu, kenapa itu saya tanyain nanti akan berkaitan dengan keterangan selanjutnya. Terus kemudian, kamu suka baca nggak? Kalau hanya suka nonton film Korea, ya mending tunda aja dulu tiga semester ke depan. Kalau misalnya masih suka nonton drama Korea, nonton aja dulu sampai matanya rembesen, gitu ya. Baru masuk skripsi. Misalnya kayak gitu. Kenapa itu alasan itu menjadi pertanyaannya? Nanti akan saya jelaskan juga. Nah, berikut ini saya mau mencoba untuk menjawab satu persatu tadi. Jadi, teman-teman, skripsi yang baik itu tidak harus menjadi skripsi yang judulnya itu moncer, judulnya itu luar biasa, atau judulnya itu, apa namanya, monumental, gitu ya. Tidak. Pak Eka, maaf. Pak Eka, maaf. Saya putus dulu. Itu kayaknya ada yang mau join nih, Pak Eka. Atau apa? Ada yang mau join? Ice, Ice, Kusuma. Udah kan? Udah ya? Ice, Kusuma udah. Ada yang bilang nih. Ada bianto tuh? Nah, itu. Itu bajunya ada di setrika, belum itu bian. Bian. Udah. Jadi. Itu ada. Itu. Ada ibu cantik, ya. Ice, Kusuma. Skripsi yang baik itu bukan karena judulnya sangat moncer, terkenal, bisa diterbitkan di sekian banyak jurnal internasional atau apa, potensialnya seperti itu. Enggak. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu aja. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang bisa dilakukan, atau skripsi yang bisa dilaksanakan, atau skripsi yang bisa dilakukan operasionalisasinya. Jadi jangan bermimpi, jangan bermimpi bahwa skripsi itu harus tema yang sangat dakik-dakik, atau tema yang sangat moncer-moncer harus, wah ini skripsi tentang Gubernur Sumatera Utara, atau skripsi tentang Presiden Republik Indonesia. Enggak harus, enggak harus begitu. Enggak harus begitu. Karena bisa jadi, sebetulnya skripsi itu berangkat dari pengalaman kita dalam hidup sehari-hari terlebih dahulu. Pada, entah itu dalam konteks kehidupan di rumah, ya gitu ya, dalam kehidupan di rumah, atau dalam kehidupan di kampus, misalnya kayak begitu. Kehidupan di rumah, misalnya ya, bicara tentang komunikasi, apa namanya, komunikasi keluarga, itu bisa menjadi banyak petentang penelitian. Komunikasi keluarga. Atau misalnya komunikasi hubungan antara orang tua dan anak, kayak begitu. Itu bisa menjadi sebuah penelitian. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebetulnya mencari masalah itu tidak harus, tidak harus dari sesuatu yang sifatnya jauh dari lingkungan kita. Di dalam sebuah, ada gium penelitian, dalam istilahnya ada pernyataan yang tak terbantahkan di dalam sebuah penelitian itu, bahwa semua, semua hal itu bisa diteliti. Tapi permasalahannya tidak semua hal atau beberapa yang pantas untuk diteliti. Jadi semua hal itu bisa diteliti. Tetapi tidak semua hal itu pantas diteliti. yang bisa diangkat dalam skripsi, itu adalah yang pantas untuk diri-terliti. Itu. Itu yang akhirnya membuat mata kita, telinga kita, atau seluruh indera yang ada di dalam diri kita, itu bisa kita pakai sebagai radar untuk bisa menemukan masalah. Jadi kalau misalnya ada orang mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan masalah, itu menjadi masalah sebetulnya. Kalau orang menyatakan bahwa dirinya itu tidak bisa mencari masalah, berarti sebetulnya masalahnya ada di orang itu sebetulnya. Kenapa? Kamu tidak bisa mencari masalah. Itu sudah masalah itu. Itu kan ya. Artinya apa? Artinya bahwa kemampuan seluruh diri kita, kemampuan seluruh diri kita, baik secara individual maupun secara sosial, itu dituntut. Itulah sebabnya kenapa? Tadi pertanyaan pertama, kamu sabar enggak? Itu menjadikan apa? Alasan saya bertanya seperti itu karena apa? Karena skripsi itu sebetulnya adalah hanya masalah mental. Jadi 90 persen itu masalah mental. Tapi 10 persen itu masalah intelektual. Sepintir-pintirnya Anda, secemerlang-cemerlangnya Anda atau kita, tapi kalau kita sudah mager atau males, enggak akan jadi itu skripsi. Tapi, sedungu-dungunya kita atau sedongok-dongoknya kita, kalau kita tiap minggu ketemu pembimbing, kemudian diskusi, mau nulis, jadi juga itu skripsi. Itu loh. Jadi, artinya apa? Artinya bahwa skripsi itu, kalau saya mengatakan, atau tesis di S2, atau disertasi di S3, semacam itu ya, itu masalahnya adalah masalah mental. Masalah psikologis. Masalah psikologis. Karena apa? Skripsi itu, skripsi itu membuat kita itu akan gala. Skripsi itu akan membuat kita itu kesepian. Skripsi itu akan membuat kita itu seperti orang yang tidak dibutuhkan di dunia ini. Skripsi itu akan membuat diri kita itu seakan-akan menjadi orang yang sama sekali tidak mempunyai apa-apa. Seperti itu. Itu skripsi itu? Ini teman-teman yang ada di sini, sudah mengalami skripsi atau belum? Ada yang sudah, ada yang sebentar lagi ini. Kalau yang sudah itu mungkin akan cengar-tengir. Pasti itu. Atau yang akan ngalami, ah masa akan begitu anggap juga. Rasain nanti. Ini dekat saya nih, sudah ada yang ngalamin, dia enggak bisa masuk. Ini kepala dia sakit karena mau nyusun skripsi. Sudah sempro, seminar proposal, sudah hampir berapa bulan nih? Hampir dua bulan ini, mager karena kehilangan gagasan, enggak tahu harus ngomong apa di pembahasan. Nah itu, itu kesepian itu. Itu orang-orang kesepian itu. Ini ada nih, dia join. Saya bilang, suruh ikut di sini, dia lagi agak sedikit inilah. Tapi dengar sih Pak. Itu orang-orang kesepian. Dan memang? Orang-orang kesepian itu. Dan itu, ya harus dialami kesepian itu. Harus dirasa-rasakan. Tetapi, dirasa-rasakannya itu tidak berhenti. Jogrok, dodok, duduk, kerungkep. Akhirnya terpapar sendiri. Akhirnya nyerah. Ya sudah, Tuhan sudah, ambillah. Ambilah nyawaku. Supaya aku bisa terhindar dari skripsi bangsat ini. Misalnya kayak begitu. Nah itu. Itu yang terjadi. Karena apa? Karena biasanya, biasanya begitu. Kalau orang yang sudah, itu ada beberapa orang, ada beberapa orang ya. Ada beberapa orang yang, yang akan terjadi. jadi, dia akan, dia akan, bahwa dirinya itu, tidak berdaya, atau semangat. Jadi, kualitas orang, kualitas diri seseorang, itu, akan dimulai dari, bagaimana dia, A, memulai, bagaimana dia berproses, dan bagaimana dia, mengakhiri. Jadi, inline enggak itu? Bagaimana dia memulai, bagaimana dia berproses, dan bagaimana dia mengakhiri. Ada juga yang, memulainya bagus. Prosesnya bagus, di awal, di tengah, langsung drop. Akhirnya, yang terjadi apa? Akhirnya juga drop. Ada juga. Tapi ada juga yang, mulainya itu, drop, gitu ya. Tapi kemudian, mendapatkan semangat, jadi setelah, setelah pertemuan hari ini, menjadi semangat, semacam itu, akhirnya nanti kesimpulannya, pada akhirnya, menjadi naik. Semacam itu. Itu juga bisa. Jadi, ada banyak kualitas, apa namanya, banyak kualitas manusia di sana. Itu orang yang sabar. Itulah sebabnya, kenapa ada banyak agama-agama, itu ya, mengatakan, orang yang sabar, itu adalah orang yang sangat disayang oleh Tuhan. Karena apa? Orang yang sabar, itu adalah orang yang bisa menghargai proses, hari demi hari. Nanti itu hasilnya, hasilnya itu tidak akan, pernah bisa menipu. Nah itu. Hasilnya tidak akan pernah bisa menipu. Kalau mau bersetia, di dalam proses tadi. Proses yang mana? Penelitian yang baik. Penelitian yang baik, yang seperti apa? Penelitian yang selesai. Bukan penelitian yang tidak, tidak separuh-separuh. Itu yang pertama. Jadi, kamu siap sabar? Kamu siap sabar enggak? Atau orang yang sudah distrak? Atau orang yang tidak fokus? Atau orang yang macam-macam? Harus mengacah diri terdiri dulu. Terus yang kedua, mencari tema, tadi kan berkaitan dengan, kalau saya sih mengatakan, carilah tema yang paling dekat, atau yang paling sederhana di tempat Anda, masing-masing. Nah ini tentu saja nanti akan berkaitan dengan titik-titik pengajaran yang sudah pernah dilakukan. Harusnya di dalam teori-teori, atau harusnya di dalam metodologi-metodologi, itu di bawah. Di bawah, di dalam sebuah situasi di mana orang atau teman-teman mahasiswa itu diajak untuk bisa mengeksplorasi pengalaman melalui teori-teori tersebut. Atau melalui metode-metode tersebut. Atau output. output mata kuliah. Jadi output mata kuliah, penelitian kuantitatif, itu harus mendapat atau sudah mendapat draft skripsi. Jadi ada misalnya berapa kali pertemuan? Ada 16 kali pertemuan, Bu Yevih? Ya, 16. 16 kali pertemuan. Nanti ujian akhir semester mata kuliah kuantitatif harus mempunyai draft proposal skripsi bab 1, 2, 3. Tapi yang kuantitatif. Nanti yang mata kuliah kualitatif hasil akhirnya, uasnya, itu draft skripsi bab 1, 2, 3. Tapi yang kualitatif. Itu juga bisa dimulai. Atau kalau misalnya tidak ada mata kuliah dasar riset, misalnya kayak gitu ya, ya sudah. Mata kuliah kuantitatif sama kualitatif itu masing-masing draft bab 1 loh. Bab 1. Sampai rumusan masalah. Jadi usulan saya itu. Jadi itu nanti bisa membantu dan itu dipertajam di seminar apa namanya? Seminar skripsi. Proposal. Atau nanti disempurnakan di apa tadi? Kuliah kerja komunikasi. Komunikasi. Dian, kamu sudah skripsi belum sih? Dian. Kamu itu sudah skripsi belum, Dian? Sudah. Sudah revisi juga. Sudah, Dian? Belum. Seminar sudah, Dian. Seminar sudah, Dian. Seminar sudah, Dian. Seminar sudah, Dian. tapi kalau untuk sidang belum. Kalau sidang akhir? Sedang akhir ya, sebelumnya? Belum. Pidana atau perdata? Perdata. Perdata. Ya? Perdata? Iya, perdata. Mau jadi notaris apa? Ya, Pak. Maaf, ini putus-putus soalnya. Kamu mau jadi notaris atau gimana? Saya pengen jadi legal corporate, Pak. Oh, iya. Mahal itu. Mahal. Ya, oke. hatinya hatinya lemah. Jadi, nggak kepengen jadi lawyer dia. Suka. Suka nggak enak bodi katanya. Minatnya di situ. Jadi, ini siapa? Ini Aldo atau Reren yang, atau Mbak Ferli atau Mbak I yang skripsi di sini? Oh, kalau Mbak Reren itu dosen. Dosen juga. Teman saya. Ferli, Aldo itu rekan mahasiswa, baru menyelesaikan kuliah kerja komunikasi, dan mereka juga punya... Coba deh, mungkin Ferli, Ferli. Mbak Ferli atau Mas Aldo deh. Coba mungkin dari bagian yang pertama ini, kira-kira bisa apa yang bisa di-share ini, yang kaitannya dengan itu. Mbak Ferli, silahkan Mbak Ferli tuh. Mana Aldo, mana? Aldo atau Ferli mana? Ada Aldo di situ. Gimana, Mbak? Dimakan, ya. Dian mau tanya? Mau tanya? Gimana, Mbak? Sama-sama, Sama-sama, Dian. Ya. Ada pertanyaan, Kak? Ya, saya mau bertanya, Mbak. Kira-kira kuliah, deh. Ya, sebelumnya, perkenalkan, nama saya, Bianda. Dari Universitas Sebelas Waret, Fakultas Hukum, Angkatan 2016. Cantai aja, Bian. Angkatan, nudi. Saya ingin bertanya, bagaimana jika dosen pembimbing memberikan revisi kepada mahasiswanya, di mana dosen pembimbing tersebut memberikan rekomendasi kita, tetapi ternyata rekomendasi tersebut dirasa sulit untuk mahasiswanya. Jadi, mahasiswanya sudah mencoba mencari kemana-mana, ternyata tidak bisa mendapatkan data yang direkomendasikan oleh dosen pembimbing tersebut. Bagaimana kita menyampaikan hal tersebut kepada dosen pembimbing? Sama, ini sih, yang kedua, bagaimana cara membuat prorog dalam setiap sub-bub atau dalam bab pembahasan? Oke, yang pertama deh. Yang pertama itu soal rekomendasi data atau rekomendasi sumber, narasumber? Rekomendasi data, Pak. Rekomendasi data, rekomendasi data yang diminta ke pihak luar. Itu datanya sebetulnya ada atau tidak ada? Data yang direkomendasi itu, data yang direkomendasi dosen itu sebenarnya adalah data yang ada atau data yang tidak ada. Data yang ada, tetapi mungkin aksesnya kali ya, Pak. Mungkin tidak mendapatkan akses gitu. Oke, berarti sebetulnya permasalahannya itu diakses ya? Iya. Oke. Data itu data tunggal atau bisa diperoleh dengan sumber yang lain? Tunggal sih, Pak. Harus dilakukan dengan wawancara. Oke, data tunggal gitu ya. Dan orangnya narasumbernya nggak bisa? Iya, Pak. Narasumbernya nggak bisa? Maaf, Pak. Putus-putus. Sumbernya bisa diakses atau tidak? Apa yang diakses? Narasumbernya. Narasumbernya bisa diakses atau tidak? Bisa, Pak. Bisa diakses? Tapi kok kamu menyatakan bahwa itu ada kesulitan kenapa? Ya, mungkin dari respon perusahaannya dia tidak merespon. Oh. Seperti itu, Pak. Lama gitu ya? Iya. Oke. Terus, data yang direkomendasi itu adalah data primer atau data sekunder? Data primer, Pak. Jadi, kalau data primer itu data yang memang harus diperlukan untuk melengkapi hasil penelitian? Iya, Pak. Jadi, mungkin data tersebut sebagai pembanding. Oh, hanya pembanding? Berarti bukan primer? Berarti sekunder itu ya, Pak? Oh, sekunder. Ya, maaf, Pak. Kalau salah. Berarti kalau data sekunder, sebetulnya data yang bisa ada bisa tidak, bukan? Ya, artinya kalau kamu, kalau aku sih mengatakan itu tetap harus bisa diusahakan. Tapi kalau misalnya memang sama sekali tidak bisa diusahakan, mau tidak mau, kamu harus memberikan laporan kepada pembimbing bahwa data yang direkomendasi memang sulit untuk diakses. Dengan sekian, apa namanya, sekian cara. Jadi, kamu sudah, oh cara ini saya sudah, Pak. Cara ini sudah, Pak. Cara ini sudah, Pak. Cara ini sudah, Pak. Semacam itu. Jadi, Pian harus menjelaskan kepada pemimbing bahwa dengan sekian banyak cara, tetap saja data tersebut itu tidak bisa ditarik. Dengan demikian, kamu bisa melakukan laporan bahwa, Pak, saya mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan data rekomendasi tersebut. Tapi harus dicoba dulu dengan berbagai macam cara. Macam itu. Jangan sampai ngomong, Pak, sulit mendapatkan data. Tapi ketika ditanya, kamu sudah menghubungi belum? Belum, Pak. Misalnya, itu konyol itu. Itu namanya konyol. Itu namanya konyol. Jadi, mau tidak mau, kamu harus mencari ini, mencari cara supaya seluruh cara tersebut itu bisa mendapatkan data tersebut. Kalau misalnya tidak bisa, ya sudah. Lapor kepada pemimbing bahwa data tersebut adalah data yang tidak bisa ditarik. Atau tidak bisa diusahakan. Mungkin saya sedikit nambahkan, Pak Eka, boleh? Ya, boleh. Jadi, penelitian Mbak Bian ini kan dari dosen pembimbingnya itu meminta rekomendasi atau data sekunder perbandingan. Jadi, kebetulan Bian ini meneliti di salah satu perusahaan yang memang ada beberapa prosedur yang tidak boleh di-share ke publik. Nah, itu salah satu kendalanya. Jadi, ya, meneliti di maskapai penerbangan. Ngomong ke perusahaan, bisa nggak disamarkan namanya? Nah, itu kan saya kan waktu itu kan karena pengalaman saya di penerbangan, setahu saya memang ada beberapa data yang memang berdasarkan kode etik atau dari SOP-nya mereka memang tidak boleh di-share. Tapi kalau sekedar untuk meng-compare dari data sekunder, ini kan data sekunder nih, Pak. Data primer dia, observasi, wawancara sudah lengkap. Tapi oleh dosen pembimbingnya itu hanya ingin meng-compare apakah permasalahan yang diteliti oleh Mbak Bian ini di perusahaan yang lain, tapi dalam, maksudnya di perusahaan penerbangan yang lain, sama prosesnya. Nah, saya anjurkan karena ini adalah data sekunder, kalau misalnya kesulitan bisa mengakses misalkan dari internet, dari artikel yang pernah disampaikan atau yang dipadris oleh maskapai penerbangan tersebut. Atau pilihan lain adalah meminta keterangan dari staff, karena yang kerja di lapangan itu adalah staffing-nya. Nah, itu sebenarnya bisa kan, Pak? Kan hanya untuk membandingkan saja. Ya, tetapi kalau misalnya minta secara detail, memang ada beberapa maskapai penerbangan itu keberatan. Mungkin karena mereka punya alasan tertentu. Saya rasa persoalan ini sebenarnya bisa dijelaskan kepada dosen pembimbing yang jelaskan pada saat dia ingin melakukan bimbingan atau dia waktu disidang itu, dia bisa menjawab risennya dengan argumentatif yang logis. Benar nggak, Pak? Karena kalau seandainya dia kekeh harus mendapatkan, sementara perusahaan juga tidak bisa memberikan, dan kemudian aksesnya itu tidak ada, itu salah satu kendala skripsi dia akan mandak gitu loh, Pak. Saya rasa sebenarnya sih itu bukan suatu kesoalan yang jelas. Kalau data skunder itu kan bisa didapat dari literasi yang lain. Benar nggak, Pak? Itu buktinya dengan kondisi... Salah satu cara. Iya. Kalau dengan kondisi COVID-19 ini, kita diperbolehkan atau dimudahkan untuk mengakses data skunder. Yang penting, rumusan masalah dia terjawab gitu loh. Kalau dalam perspektif saya sih, Pak. Jadi itu cara-cara yang untuk bisa mendapatkan data sih sebetulnya itu ya. Iya. Bisa sih. Coba aja biar, misalnya tanya ke perusahaan itu ya, mau nggak kalau disamarkan namanya? Betul. Jadi misalnya PT, PT tadinya Batik R gitu ya. PT XXXR gitu aja. Tapi itu sepengetahuan dari si dosen dan sepengetahuan dari perusahaan. Siapa tahu dari situ, itu bisa ditarik itu datanya. Oke. Karena gini, data-datanya diminta itu agak sedikit, ini sih Pak, agak sedikit sensitif sih. Karena memang sering menjadi komplain dari masyarakat. Dan itu sering sekali menjadi publis dari di beberapa macam, apa namanya, kayak di televisi, komplain gitu. Karena ini nanti akan bergantung dengan etika penelitian. Nah, saya sudah bilang, ini kan berhubungan. Tentang soal konsen, konsen dari perusahaannya. Jadi, kita tetap harus menghargai sistem konfidensialitas atau sistem kerahasiaan yang dipunyai oleh perusahaan tersebut. Nah, salah satu konsep konfidensialitas itu bisa dilompati apabila misalnya memakai nama samaran. Kalau foto itu kayak di blur gitu ya, PT XXX misalnya, atau bank ABC misalnya kayak begitu. Nah, itu nanti di dalam sedang tertutup itu bisa dijelaskan sih sebetulnya ABC itu siapa. Tapi karena ini nanti akan dipublikasi secara publik, maka peneliti itu akan mengubah menjadi PT ABC atau PT X, Y, Z misalnya kayak begitu. Bisa sih sebenarnya Pak. Karena kan pengalaman saya dulu Pak, waktu saya bikin tesis itu kan saya diminta untuk mencari data yang berhubungan dengan konteks lain. Kemudian saya jelaskan, nggak mungkin saya bisa ambil. Kenapa? Karena kode etik perusahaan juga, kemudian SOP-nya itu melarang saya untuk mengambil data itu karena tidak sesuai. Dan respondennya juga keberatan. Jadi, akhirnya saya tetap tidak mau disarankan, bukan saya melawan, tidak mau mengikuti rekomendasi dari dosen pemilih, tapi saya jelaskan. Ambil contoh aja Pak, ketika saya membahas tentang dramaturgi pramugari, saya diminta untuk membahas tentang kehidupan personal pramugari. Kan nggak mungkin saya harus ngikutin, karena memang respondennya merasa keberatan. Karena itu kan yang dilihat dari pramugari itu kan sebagai ikon dari perusahaan. Itu kan bisa merusak reputasi, nah itu agak sedikit sensitif. Saya rasa mungkin kasusnya sama deh Mbak Bian. Bener nggak Pak Eka? Ya, modelnya sama. Mungkin itu datanya data sensitif bukan? Sensitif Pak. Biar. Mbak Bian? Bin? Itu datanya data sensitif atau bukan? Datanya sensitif Pak. Oh iya, berarti nanti ngomong aja nanti, ngomong aja ke pemimpin. Walaupun dia memaksa, yaudah. Ada dua kemungkinan, ada dua solusi, apakah. Tapi tetap kamu harus meminta izin kepada perusahaan yang bersangkutan untuk nanti apakah bisa disamarkan atau tidak. Tidak bisa merasakan begitu. Gitu ya? Iya, Pak. Itu Mbak Ferli mau nanya itu, Pak. Silahkan Mbak Ferli. Ya, Assalamualaikum Wr. Wb. Maaf tadi Pak ada kendala karena lagi kerja juga. Iya, iya. Jadi bersambil nggak apa-apa ya Pak? Iya, iya, nggak apa-apa. Ini kan saya mahasiswi dari semester 6, Pak, dan baru menyelesaikan melaporan kuliah kerja komunikasi. Jadi kemarin tuh ya untuk tahap mengerjakan kuliah kerja komunikasi ada sedikit-sedikit beberapa hambatan yang masih suka bingung dan selalu ditanya-tanyakan pulang. Jadi mungkin kalau untuk saya sih lebih ke bagian penulisan latar belakang dan pembahasan yang masih sampai sekarang belum bisa benar-benar memahami maksimal, Pak. Latar belakang ya? Iya, Pak. Namanya juga latar belakang ya? Namanya juga latar belakang tentu saja pasti akan berangkat dari gejala-gejala. Dari hal-hal yang berkaitan dengan apa, yang ingin diteliti. Jadi misalnya, misalnya, ini latar belakangnya, contoh konkret aja langsung deh Mbak Berli. Penelitian ini atau laporan ini itu di perusahaan apa? Kalau saya kebetulan di instansi sekolahan, Pak. Sekolah? Mengenai anak. Tentang? Anak? Iya, mengenai anak. Pendidikan anak. Dasar? Iya, ini judulnya tentang meningkatkan... Meningkatkan daya menyimak anak melalui media boneka. Nah, itu bisa berangkat dari latar belakang yang kayak begini Mbak. Itu bisa menjadi, kenapa misalnya sekarang perhatian anak, terutama di sekolah, gitu ya. Kebanyakan menurun. Terus kemudian sistem pembelajaran di sekolah yang semakin lama semakin monoton. Itu bisa menjadi, apa namanya, data-data awal untuk menyusun latar belakang. Jadi begini, latar belakang itu adalah penjelasan atau alasan-alasan kenapa Anda memilih atau kenapa Anda ingin meneliti fenomena tersebut. Jadi kalau misalnya fenomena tersebut yang Anda mau meneliti itu berbicara tentang meningkatkan daya menyimak anak, maka latar belakang yang tepat, ya tentu saja latar belakang, kenapa sekarang daya konsentrasi anak menurun? Kenapa sekarang banyak, apa namanya, guru-guru atau pelajaran-pelajaran yang tidak menarik perhatian anak-anak, misalnya kayak begitu. Nah itu bisa menjadi, apa namanya, bisa menjadi kalimat-kalimat awal yang bisa dipakai untuk memulai cerita mengenai kenapa sih Anda ingin meneliti mengenai peningkatan daya simak anak melalui boneka. Terus Anda juga bisa, apa namanya, bisa bercerita tentang mengingat unyil, film unyil, misalnya kayak gitu ya. Film boneka unyil, si unyil. Kenapa itu masih bisa teringat sampai sekarang, misalnya kayak begitu. Emang ada yang menarik, ada sesuatu yang menarik apa dari kayak model-model unyil, atau model-model siapa dulu, Muppet Show, gitu ya. Muppet Show, tau kan ya, Muppet Show kalau misalnya Anda lihat, itu basisnya adalah basis boneka semua. Itu bisa menjadi pintu masuk untuk menjadi, oh ternyata media dalam hal ini boneka, itu bisa membuat anak-anak itu bisa menyimak pelajaran-pelajaran, misalnya kayak begitu. Nah, dari kenyataan semacam itu yang nantinya harus kita susun, mulai disusun mempunyai argumentasi-argumentasi yang cukup memadai. Kenapa harus unika, kenapa harus daya simak anak, kayak begitu. Gimana Mbak Barri, selama ini? Buntunya di mana akhirnya? Mungkin kalau untuk ini, ya ada simak sebagian, dan terus untuk penulisannya, itu kan kemarin sempat di, kebetulan kan ini pengarahnya juga Ibu Gege, jadi kemarin itu ya Ibu Gege juga sempat saya bikin pusing, karena bolak-balik nanya, 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 terus. Cuma bolak-balik aja sih Pak, cuman dia tuh kayak muter, kayaknya tuh nggak terarah gitu di LBM saya sendiri, saya merasanya muter di situ-situ, gue aja. Oke, selama ini cara tradisi nulismu gimana? Selama ini? Kalau saya sendiri sih kalau... Langsung nulis, langsung ngetik, atau gimana? Saya langsung ngetik, Pak. Nah, itu. Itu, itu bisa menjadi, apa namanya, bisa menjadi titik, nanti kita bisa diskusikan. Terus apa lagi, tradisi nulis Anda gimana? Jadi langsung ngetik, terus langsung apa? Saya langsung, saya, kan saya lihat dari judulnya itu, jadi saya ketik dari, pokoknya saya bahas dari pertama judul, misalkan di situ ada kayak tentang desimak, runtun set, saya runtunin Pak langsung sampai, misalkan ke anak-anaknya. Tapi langsung ngetik di? Di laptop. Di laptop langsung, iya, saya langsung ketikin di laptopnya, tanpa nguraikan di buku. Nah, itu yang dilompati. Itu yang dilompati. Artinya gini, Mbak Fidli. Mungkin karena kita itu kan penulis pemula, ya. Jadi belum canggih-canggih amat seperti sastrawan semacam itu, ya. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah, biasakan terlebih dahulu menyusun kerangka. Kerangka ditulis di kertas kosong. Nah, ketika kita bisa menulis kerangka, maka sebetulnya tulisan yang ada di dalam kertas kosong itu adalah bentuk visualisasi dari pikiran kita. Jadi tulisan itu kan gambar apa yang kita pikirkan, bukan? Dari situ, kalau misalnya Anda sudah mempunyai kerangka yang ada di dalam ruang kosong itu, atau di kertas kosong itu, Anda akhirnya bisa melihat, oh ternyata logikaku selalu akan bertumpu-tumpu. Atau, oh logikaku sudah tersusun secara baik. Atau bisa mengembangin dari satu alinia ke alinia yang lain secara runtut dan sistematik. Nah, itu untungnya kalau kita mempunyai kerangka tulisan sebelum kita ngetik. Kalau kita ngetik langsung, kalau kita ngetik langsung, itu artinya bahwa kita sudah mencampur dan sudah mempunyai kerangka yang ada di dalam kepala kita. Kalau kita sudah mempunyai kemampuan bisa mengabstraksi secara baik apa yang kita pikirkan, maka ya enggak masalah. Permasalahannya adalah seringkali kita sering terjebak dan kita sering tersesat dalam ruwetnya pikiran yang ada di dalam kepala kita. Tetapi, kalau itu di dalam sebuah kertas dan itu ditulis secara sistematik, pelan-pelan, satu demi satu, semacam itu, maka yang terjadi apa? Kita bisa akhirnya mengidentifikasi. Oh, ini bagian ini saya coret aja. Sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, misalnya gitu ya. Atau, oh bagian ini saya pindah dulu ke bagian selanjutnya. Sesudah bagian seperti bagian ini, semacam itu. Itu artinya apa? Pikiran kita dibantu oleh mata kita untuk bisa menentukan sistematika cara berpikir. Coba aja dulu deh, Mbak. Jadi, Anda susun dalam latar belakang itu satu. Fenomena yang menarik, fenomena yang menarik ketika berhadapan dengan daya simak anak, misalnya gitu. Dalam pelajaran. Terus, fenomena yang menarik yang berkaitan dengan boneka sebagai sarana media belajar. Gitu ya. Terus, pengalaman-pengalaman seperti kayak boneka unyil atau boneka yang lain ketika melakukan pendidikan melalui basis televisi dan sebagainya. itu bisa dianggap sebagai salah satu cara sebagai salah satu cara untuk bisa membuat lebih mudah dalam melihat cara berpikir kita. Nah, tugas pembimbing Tugas pembimbing itu adalah melakukan upaya untuk melihat apakah pikiran-pikiran yang tergambarkan di dalam kertas tersebut itu sudah benar atau belum. Sehingga, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebetulnya pembimbing itu tugasnya hanya menjadi polisi lalu lintas. Maksudnya, polisi lalu lintas? Pembimbing itu sebagai apa namanya? Second opinion dari sistematika yang sudah dibuat oleh si bimbingan tersebut. Itulah yang membuat akhirnya jangan sampai dua-duanya yang dibimbing dan yang membimbing sama-sama tersesat di dalam hutan logika. Gitu loh. Gitu Mbak Fili. Iya Pak, baik Pak. Coba dulu tuh, nanti ini apa namanya biasanya latar belakang masalah gitu ya latar belakang masalah itu menjadi pintu masuk ke bab-bab selanjutnya. Jangan sampai jangan sampai bab latar belakang masalah belum jernih masuk ke bab selanjutnya. Jadi bab satu itu pintu masuk. Pintu masuk. Pintu masuk apa? Pintu masuk dari sebuah penelitian. Baiklah Pak. Baiklah Pak kalau itu penjelasannya. Terima kasih Pak. Nanti akan dicoba dulu Pak. Dicoba dulu. Siapa? Ada lagi? Iya Pak, ini ada dari Aldo. Jadi dia lagi bermasalah di jaringan nih. dia mau nanya tentang observasi, model observasi dalam penelitian. Model observasi dalam penelitian itu seperti apa? Mungkin yang dia maksud macam-macam observasi kali ya Pak. Iya, iya. Kalau misalnya, jadi observasi itu kan sebetulnya bisa dimaknai pengamatan ya. Bagaimana seseorang itu mengamati fenomena yang diteliti ya. Itu kan yang bermaksud dengan observasi. Maka biasanya observasi itu ada dua macam, dua bentuk utama. Observasi langsung atau observasi tidak langsung. Gitu kan. Kalau dalam bukunya Moleong, Leksi Moleong, itu ada ada sekian banyak observasi itu ya. Empat atau empat. Tapi kalau saya lebih mau kalau memudahkan itu ya, kalau mau lebih memudahkan itu bahwa observasi itu hanya observasi langsung sama observasi tidak langsung. Observasi langsung itu kalau kita lihat langsung. Aduh. jadi kita lihat langsung misalnya Aduh mau mengamati kantor tambang di Bangka Belitung misalnya ya harus ke Bangka Belitung ke perusahaan itu. Ke lapangannya. Misalnya kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya Aduh observasi yang dilakukan itu sekarang misalnya mau mengamati perusahaan nikel di Bangka Belitung ya harus ke perusahaan nikel tersebut. Ke tanah ke tanah air perusahaan itu. Gitu ya. Terus kalau yang indirect observation atau pengamatan yang tidak langsung itu berarti melalui ada orang lain atau media yang lain. Misalnya aku mau mengobservasi bianda misalnya gitu ya. Ingin mengamati bianda. ini aku lihat aku lihat wajahnya dia ini di layar ini saya ini namanya direct observation. Tapi kalau indirect observation itu adalah saya saya tanya tentang bianda melalui yang gusti. Itu bisa. Itu yang apa namanya tadi yang indirect observation atau memakai media. Maksudnya media itu apakah surat-surat dia surat-suratnya bianda atau bukunya bianda atau pacarnya dia atau siapa misalnya kayak gitu. Jadi tidak langsung menemukan atau saya tidak langsung menemui bianda. Maka observasi itu biasanya harus dilengkapi dengan jurnal. Aduh. ada jurnal. Jadi ada semacam buku atau log katalog yang menandakan misalnya di pabrik atau di perusahaan nikel tersebut observasi misalnya observasi hubungan antara buruh dengan mandor. Misalnya kayak gitu ya. Komunikasi buruh dengan mandor. Misalnya kayak gitu. Hari pertama hari pertama ternyata di perusahaan tersebut ada tiga site atau tiga tempat site A site B sama site C. Site A itu ada di misalnya di pantai ini misalnya pantai A site B itu ada di daratan B site C itu ada di daratan C misalnya kayak gitu. Hari pertama itu di site A. Ya harus lengkap dijelaskan kamu ngapain aja di site A tersebut. dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi misalnya Anda mengamati di site A itu dari jam berapa? Dari jam jam satu misalnya jam sepuluh sampai jam tiga. Nanti di dalam observasi tersebut itu Anda harus lengkap. Anda ketemu siapa? Anda ketemu siapa? Anda ketemu siapa saja di sana? Oh ada tiga orang yang ditemuin. Yang ketemu. Oh ada Pak X ada Pak W dan ada Pak Z. Anda jelasin tuh Pak X itu siapa? Ininya siapa? Ngapain? Kamu ngomongin apa? Misalnya gitu. Pak W juga ini siapa? Berapa tahun? Jadi macam melakukan deskripsi apa yang Anda atau menggambarkan apa yang Anda sedang amati dan Anda lakukan selama dari jam sepuluh sampai jam tiga. Oh Pak X itu pemarah suka bentak-bentakin bawahannya. Misalnya kayak itu. Harus jelas. Harus detail. Dari jam sekian. kemudian Pak X itu ternyata apa namanya menjahili Pak W misalnya kayak gitu. Pak W ketawa terus melempar jahilan W itu ke Pak Z. Itu harus diceritakan. Jadi ada jurnalnya. Misalnya Anda melakukan pengamatan atau observasi di site A, B, dan C selama tiga bulan. Berarti Anda mempunyai harus mempunyai buku harian selama tiga bulan hari demi hari siapa-siapa saja yang di sana apa saja yang menarik di sana yang harus dicatat. Itu namanya observasi. Dan itu bisa membantu untuk bisa mendapatkan data. Itu melengkapi data. Misalnya kayak gitu. Kalau observasi yang tidak langsung pakai dokumen dokumen apa namanya dokumen kantor atau misalnya pakai dokumen yang lain foto dan sebagainya itu yang disebut dengan indirect observation. Itu pun harus dicatat. Oh foto ini foto A itu adalah foto yang memperlihatkan hubungan antara Pak X dan Pak W dalam melakukan pelatihan di site B misalnya kayak begitu. Itu harus dilaporkan. Selama tiga bulan itu harus dilaporkan secara lengkap. itu gambarannya mengenai apa yang disebut dengan observasi dan apa yang disebut dengan ya kita kalau perlu kita bisa mencatat gitu ya kita mempunyai transkrip apa saja yang kita lakukan selama observasi tersebut. Termasuk wah site A kemarin kebanjiran karena air pasang naik 5 meter misalnya kayak begitu harus dijelaskan itu satu demi satu sehingga Pak X itu akhirnya mengungsikan seluruh pegawai di site A untuk dipindah ke site B misalnya kayak gitu itu juga bisa menjadi apa namanya laporan untuk observasi. Nah tentu saja itu apakah Anda mau melaporkan atau tidak melaporkan apakah itu semua hal itu akan sangat ditentukan oleh peneliti. Maksudnya sejauh mana Anda melihat misalnya ternyata kemarin Pak X goreng teri penting enggak? Relevan enggak itu untuk penelitian? Kalau tidak penting untuk penelitian ya sudah enggak masalah tetapi itu oleh peneliti bisa jadi apa namanya bisa dikatakan oh bahwa Pak X itu suka menggoreng teri itu menjadi kebiasaan atau habit dari Pak X yang bisa untuk menjelaskan sebetulnya apa namanya kebiasaan-kebiasaan verbal dan non-verbalnya Pak X itu bisa saja tetap harus ditulis gitu ya aduh gimana aduh jelas? ini ada yang mau nanya nih dikirim ke WA saya jadi pertanyaannya bagaimana cara mengarahkan mahasiswa berpikir runut apalagi saat ini bagaimana cara mengarahkan mahasiswa berpikir runut apalagi saat ini dengan mudahnya mereka kopas atau mengakses di internet sehingga bahan-bahan penulisan itu rekomendasinya banyak dari pendidikan orang lain bahkan banyak dari sumber-sumber internet jadi tanpa jadi tanpa melalui proses berpikir dari kerangka berpikir mereka cuman seceder kopas saja gimana itu Pak? ya ini juga memperhatinkan ya soal copy paste ini karena kebiasaan jadi kebiasaan kalau zaman saya dulu itu komputer itu masih jarang jadi copy paste itu menjadi menjadi susah untuk dilakukan susah dilakukan tapi permasalahannya adalah begini membaca dan menulis itu butuh latihan nah ini latihan maksudnya latihan itu ya mau tidak mau tidak dipikirkan doang tetapi benar-benar dilakukan semacam itu artinya bahwa berpikir unut itu adalah berpikir bagaimana kita menyusun alasan kenapa misalnya ya kenapa kita harus menjelaskan sesuatu jadi misalnya begini contoh sederhana jadi saya ingin menjelaskan kenapa acara ini acara pada pagi hari ini itu diperlukan kenapa acara ini diperlukan kalau ini kan sebagai sebuah konsekuensi ini sebagai sebuah tanggung jawab ini sebuah akibat diperlukan adanya coaching coaching skripsi misalnya kayak begitu nah tentu saja pasti ada alasannya kenapa harus ada coaching oh satu banyak skripsi yang mandek kayak gitu ya terus banyak penulis skripsi yang tidak menemukan judul banyak skripsi yang tidak dibaca misalnya misalnya kayak gitu ya dari tiga itu tadi ada tiga ide kan skripsi mandek mahasiswa nggak bisa buat terus kemudian yang ketiga itu tidak mau baca kita lihat dari ketiga alasan tersebut yang paling utama yang menjadi sumbernya itu apa dulu sumbernya apa dulu oh sumbernya adalah mahasiswa atau anak muda sekarang jarang suka membaca yaudah berarti saya harus menjelaskan pertama untuk sampai pada tujuan kenapa ini harus dilakukan karena mahasiswa kurang membaca ya kan mahasiswa kurang membaca kurang membaca akhirnya membuat mager mager akhirnya membuat itu menjadi skripsi mandek untuk bisa mengatasi itu semua maka harus ada coaching nah itu alasan dan kenapa itu harus runut kan tidak bisa oh hanya ini hanya ini hanya ini tapi harus jerumut kan bapak bapak ibu mas mbak kita itu dihadapkan pada sebuah kenyataan bahwa anak muda kita itu adalah anak muda yang tidak suka membaca bisa kayak gitu ya karena tidak suka membaca maka yang terjadi apa yang terjadi adalah perbendaharaan kata itu menjadi kurang juga sehingga ide-ide yang keluar ide-ide yang keluar akan sulit ditambah lagi kita mager malas garak dalam mencari daftar pustaka akibatnya ketika kita sudah mager dan malas baca maka yang terjadi apa yang terjadi adalah skripsi yang dilakukan itu selalu mengalami kebuntuan-kebuntuan itulah sebabnya kenapa akhirnya kita membutuhkan sebuah coaching itu sudah runut atau belum dan itu adalah sebuah latihan artinya apa itu tidak bisa dipikirkan doang harus dilakukan menulis itu tidak bisa sekali jadi sekali jadi menulis itu tidak bisa sekali jadi jangan bayangkan menulis itu kayak model-model ini jin semuanya sudah selesai tidak tidak seperti itu nulis itu selalu ada percobaan demi trial dan error dan yang paling penting di dalam menulis itu harus berani salah harus berani salah karena apa karena kalau berani salah berarti mendekati kebenaran jadi orang yang suka salah itu sebetulnya orang yang sudah dekat dengan kebenaran tapi masalahnya jangan salah mulu itu namanya goblok gitu lah maksudnya cukup satu dua kali salah satu dua kali belajar dari kesalahan dan kesalahan itu menjadi dasar untuk bisa mendapatkan sebuah kebenaran itu itu sikat penting dari seorang apa namanya skoler atau seorang apa namanya seorang intelektual artinya apa artinya adalah bahwa yang terjadi apa namanya menulis itu tidak bisa sekali jadi itu satu terus yang kedua mencari data mencari data itu itu sama dengan seperti menulis tadi mencari data menulis semacam itu sebetulnya adalah pekerjaan yang paling utama dalam sebuah penelitian inti inti dari sebuah penelitian itu adalah cara kita menghubungkan antara satu argumentasi yang satu dengan argumentasi yang lain sekaligus bagaimana kita meramu temuan data hasil data menjadi sebuah argumen yang pas itu inti dari sebuah penelitian karena apa? karena dari situ kita bisa mendekati kebenaran itulah yang akhirnya membuat sebuah skripsi itu akan lebih menyenangkan skripsi itu jangan dilihat sebagai sebuah beban skripsi itu adalah sebuah fase di mana di situ Anda ingin membuktikan kualitas diri kita masing-masing yang menilai itu bukan apa namanya menilai skripsi baik atau tidak baik itu bukan dari orang lain sebetulnya tapi dari diri sendiri dengan pencapaian yang sudah kita alami dan sudah kita punyai semacam itu itulah sebabnya kenapa di dalam pencarian data dan penulisan skripsi itu seringkali di situ kualitas diri Anda akan dilihat nah soal kata kunci maksudnya kata kunci yang harus setiap bab itu apa itu maksudnya sebab itu misalkan setelah di latar belakang di LBM itu kemudian dirunut menjadi identifikasi masalah kemudian perumusan masalah nah itu kata kuncinya itu seperti apa misalkan dari setiap sebab itu misalkan apa namanya sistematika karena di dalam setiap kampus atau perguruan tinggi itu kan acuannya beda-beda Pak kalau misalkan di penelitian pendidikan itu harus ada identifikasi masalah kalau di Sisi Pol ini tidak langsung ke identifikasi masalah langsung ke rumusan masalah tujuan penelitian mungkin maksudnya kata kuncinya itu apa di setiap babnya itu Latar belakang latar belakang latar belakang masalah itu adalah kata kuncinya paling utama adalah kenapa Anda memilih penelitian ini alasannya apa itu jelas itu ya terus masalahmu dimana masalahnya apa masalahnya apa itu sebetulnya yang ingin diamati itu apanya jadi kalau misalnya bicara tentang strategi komunikasi strategi komunikasi yang mana sebetulnya jadi kalau misalnya bicara tentang strategi komunikasi itu kan luas banget strategi komunikasi itu dipilih strategi apa dari strategi komunikasi itu apakah pesannya apakah komunikatornya atau apakah medianya strategi media komunikasinya atau apa kalau misalnya media apa yang ingin Anda fokuskan di sana soal bagaimana itu penampilan di medianya atau soal pemilihan medianya atau apa jadi semakin ke sini jadi dari sebuah sesuatu yang sifatnya apa namanya banyak penelitian itu biasanya masuk pada satu fokus-fokus tertentu yang lebih spesifik gak usah mengubah dunia ubah dulu diri sendiri dengan bisa menemukan masalah secara tepat itu kunci dari masalah tersebut apakah pretest itu dilakukan sebelum ujian proposal atau sesudah pretest itu gunanya untuk melihat apakah instrumen questionnaire yang kita buat itu sudah benar atau tidak tersebut itulah sebabnya kenapa kalau saya itu mengatakan pretest itu dilakukan sebelum proposal itu dilakukan oleh kepada 20 atau 30 responden awal untuk apa untuk mengatakan untuk bisa menyatakan bahwa ini questionnaire saya itu sudah benar atau belum kalau ditanyakan daripada nanti setelah ujian proposal ternyata questionnaire salah semua saya seperti itu kan kalau saya mengatakan bahwa pretest itu dilakukan sebelum proposal sehingga yang terjadi apa kita bisa memperbaiki questionnaire yang sudah ada sebelum dilakukan proposal secara benar nah ini harusnya ada di dalam mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif di dalam pretest itu ya telpon jadi kalau misalnya bimbingan online sedang kendalanya desain pemimbing suka read telpon diomongin supaya kupingnya mendengar karena bisa jadi desain tersebut sibuk sibuk ngasih kuliah yang lain misalnya kayak gitu jadi meskipun suka diri hanya diri doang di telpon bapak atau ibu kemarin saya sudah mengirimkan draft babdua apa babdua dan apa dokter ini kan banyak yang WA saya ini nanya jadi saya tulis saja di ini chatnya soalnya mungkin mereka enak takut di mereka ketakutan propopo ya mereka WA melalui saya jadi saya tulis di chatnya ya ya dimisir jadi menghadapi dospep yang suka susah ditemui temuin ke rumahnya suka PHP itu teman-teman ini berkaitan dengan dinamika dosen ya jadi sebentar saya melihat saya melihat catatan saya dulu sebentar sebentar ya silahkan ngobrol dengan yang lain dulu deh sembari nunggu apa namanya nunggu ini nunggu catatan saya dulu sebentar ya hai Vian gimana udah ini selesai pembahasannya lho undaranya dimana banyak terus apa apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Putus-putus. Yang berkaitan dengan data tadi, kan sudah pernah dianjurkan, kan bisa nanya tuh ke responden lainnya, si Pak Om Dimo kan bisa ya? Sudah, katanya nggak bisa. Bisa cari di referensi yang lain. Ini Pak Eka udah... Oh, jadi yang PHP susah ditemuin, jadi gini loh, teman-teman di YouTube yang pernah saya upload, itu saya memberikan beberapa tips. Jadi bagaimana menemukan, misalnya menghadapi dosen yang sulit. Itu ada beberapa cara, tapi yang jelas begini. Kalau Anda ingin mencari dosen yang sesuai dengan pengharapan Anda, itu namanya mimpi. Karena setiap dosen itu akan mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Jadi, misalnya Bu Yege itu gimana, Bu Reren itu seperti apa, karakternya itu akan berbeda-beda. Dan itu kita juga patut untuk menghargai apa yang jadi kecenderungan-kecenderungan mereka. Nah, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita mendekati secara personal dosen tersebut atau pembimbing tersebut. Yang akhirnya membuat hubungan antara dosen dengan pembimbing, itu... Sorry, pembimbing dengan yang dibimbing itu bisa harmonis. Itu yang akhirnya membuat, itu seni. Itu seni ya, tidak bisa diteorikan macam-macam, harus begini, harus begini, harus begini, enggak. Tapi itu seni. Karena setiap orang itu akan mempunyai perbedaan dalam merespon, dalam melakukan tanggapan kepada cara pendekatan kita. Jadi, mau tidak mau memang itu menjadi perjuangan kita untuk mendekati secara personal seperti apa dosen-dosen atau bagaimana kita menghadapi mereka. Tetapi yang jelas itu begini. Skripsi itu adalah pekerjaan personal. Maksudnya pekerjaan personal yang melakukan, yang menulis itu adalah si yang terbimbing. Si peneliti. Jadi, kita tidak terlalu membebani diri kita, menggantungkan diri kita 95% kepada pembimbing. Sehingga, ya kalau perlu dikerjain, kerjakan. Do what you must do. Jadi, lakukan apa yang Anda harus lakukan. Tidak perlu tergantung kepada dosen. Nah, kalau soal alasan banyak pekerjaan dan sebagainya, ya itu alasan-alasan klasik sih sebetulnya. Nah, itu tinggal bagaimana kita mendekati dan bagaimana melakukan approach kepada para pembimbing tersebut. Nah, apakah kita bisa menggunakan dua metode? Bisa, bisa dimungkinkan. Max method itu dimungkinkan di dalam sebuah penelitian. Tetapi, kalau untuk S1, saya harap, saya lebih mendorong Anda untuk satu persatu fokus terlebih dahulu dalam satu metodologi. Oke, metode kuantitatif saja atau metode kualitatif saja. Max method itu butuh, apa istilahnya, butuh keterampilan dan butuh kebiasaan di dalam melakukan bagaimana kita mengetret dari sebuah data. Jadi, butuh, apa namanya, istilahnya, jam terbang yang cukup banyak dalam menghadapi dan mengolah apa yang disebut dengan mixed method tersebut. Nah, ini berbicara tentang apa ini? Ketika saya sudah memilih topik, setelah melalui proses pilah-pilih dan kemudian sesuai dengan pesen ini, ketika dihadapi, terus menolak karena alasan bahwa judul itu sudah sesuai dengan... Ya, 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 begitulah, ya, begitulah. Tinggal sebetulnya itu Anda mempersuasi, ya, mempersuasi dan mempengaruhi dosen. Artinya begini, mas, mbak, penelitian dosen, sorry, penelitian skripsi itu adalah penelitian si Ferli, atau si Aldo, atau si Reni, atau si Bian, macam itu. Itu penelitian Anda sendiri, ya, berarti Anda harus bisa meyakinkan kepada dosen bahwa ini adalah pilihan saya, hak prerogatif dari si peneliti. Itu bukan penelitian dosen, loh, ya. Bukan penelitian dosen, misalnya bukan penelitian saya, yang saya tanamkan berdasarkan si, si, siapa ini, misalnya si Ferli bimbingan saya, misalnya kayak gitu, ya. Akhirnya, oke Ferli, kamu meneliti ini saja, deh. Gak usah meneliti yang lain. Ini adalah penelitian yang saya sedang melakukan hari ini, misalnya kayak gitu, ya. Ya, sebetulnya itu bisa, itu bisa dilakukan oleh si dosen, karena dosen akhirnya mempunyai kemampuan di sini, atau kemampuan di situ, semacam itu. Maka biasanya, kalau di tempat kami, di Paramadina, setiap dosen itu akan mempunyai apa yang disebut dengan riset interest. Jadi, misalnya, kalau saya, misalnya kayak gitu, ya. Riset interest saya itu ada di critical media studies. Jadi, media studies kritis, pendekatan kritis, tapi berbicara tentang kajian media. Terus kemudian saya, riset interest saya itu berbicara tentang Tourism and Communication. Terus kemudian Disaster and Communication. Dua. Jadi tiga. Tiga. Critical media studies. Tourism and Communication. Dan Disaster, Bencana. Nah, itu saya tempel tuh biasanya di, apa namanya, di, apa namanya, di, apa namanya, di papan Prodi gitu ya. Nih, riset interest saya di sini loh ya. Kalau misalnya mau memilih tema-tema skripsi, akan bagus apabila menyesuaikan dengan riset interest saya. Akan bagus. Tetapi itu tidak mengikat. Maksudnya tidak mengikat apa? Tidak mengikat artinya bahwa saya tetap bisa menerima riset di luar itu. Ya. Seperti itu. Makanya yang terjadi apa? Jadi ada transparansi. Jadi nanti si, apa namanya, kayak Ferli atau Aldo, itu akan bisa menyesuaikan ada berapa dosen tuh di stisip. Ya, berapa dosen itu di stisip. Ya, Bu YG itu apa? Riset interest-nya. Terus ada berapa dosen lagi, apa riset interest-nya. Nah, itu tinggal menyesuaikan aja ke dalam riset interest dari masing-masing dosen. Itu akan lebih bisa transparan gitu ya. Dan bisa terarah. Dan biasanya riset interest itu akan disesuaikan dengan apa yang dinamakan dengan grand design dari LPPM sekolah tersebut. Jadi lembaga pendidikan dan pengabdian masyarakat dari situ. Nah, dari situ akan bisa diintegrasikan bahwa seluruh skripsi-skripsi mahasiswa itu nanti akan sesuai dengan grand design dari lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat dari sekolah tertentu. Sebetulnya tidak ada alasan untuk menolak judul yang tidak sesuai. Sebetulnya tidak ada alasan. Kalau S2 atau S3 itu seharusnya dia mempunyai kualitas dan kompetensi dalam melakukan penelitian. Apapun. Bisa dengan apapun semacam itu. Maka jangan mager, jangan males, dan jangan breakdown dari situ. Anggap saja itu sebagai salah satu cara Tuhan menguji kita. Apakah memang cinta kita sudah tulis atau belum. Misalnya kayak gitu. Kalau belum tulis ya berarti kita nanti mager. Kalau sudah cinta kan mau dikejar ke neraka level 7 pun juga akan dikejar. Misalnya kayak gitu. Terus apa ini? Bagaimana kalau skripsi saya cuma dicorak-cerit tanpa. Gini Pak. Jadi ada kasus nih. Si mahasiswa tersebut. Ada yang seperti Bapak bilang tadi kan dosen pembimbing itu macam-macam ya Pak ya karakternya. Ada yang maunya lewat email. Ada yang maunya bab satu. Ada yang mau, udah sekalian bab tiga. Jadi macam-macam lah. Nah ini kasusnya. Kita harus tahu juga kenapa dosen seperti itu. Jadi si mahasiswa ini apa namanya udah memberikan proposalnya kemudian oleh dosen tersebut dicoret-coret. Jadi dia kan tanya nih. Kok dicoret Pak? Kenapa? Terus dosennya marah. Mungkin, mungkin nih. Kalau menurut saya sih mungkin moodnya lagi nggak bagus nih. Terus si dosen itu tanpa memberikan penjelasan. Sementara ada Ya terserah saya saja yang saya coret. Uspidol-spidol saya ngapain. Sementara ada dosen dia lihat dosen pembimbing temannya itu kok malah enak gitu loh. Dicoret ditanya. Misalkan ini loh. Malah begini kata dosennya. Kamu nggak nanya nih kenapa dicoret. Saya mau nanya Pak kenapa dicoret. Nah ini salah. Harusnya begini. Jadi dia melihat loh kok anu enakmen gitu loh. Sementara punya dia ketika ditanya. Jadi karena dia melihat pengalaman temannya terus dia tanya. Oh kok dicoret Pak? Si dosen itu langsung marah. Ya terserah saya. Orang saya dosen kok. Dibang gitu. Jadi akhirnya dia ini. Apa namanya. Ya seperti Pak bilang. Kopenhagen saya. Akhirnya dia males gitu loh. Dan anak ini sudah melewati di dua tahun lebih Pak. Sehingga dia tidak sampai sekarang itu nggak selesai-selesai. Itu persoalannya. Jadi kalau dicoret-ceret jangan baper. Iya sih. Itu kan perjuangan ya. Kalau dicoret-ceret itu justru tanda bahwa dosen tersebut membaca. Membaca ini. Membaca tulisan Anda. Hanya memang ya. Hanya memang cara kita untuk mempertanyakan itu yang kadang-kadang membuat dosen itu marah. Ini misalnya dicoret-ceret. Loh. Ini kan dicoret-ceret Pak. Emang kenapa ini? Dari nada. Dari nada pertanyaan kayak begitu akhirnya membuat. Ya terserah gue. Gue-gue aja. Kenapa lu masalah? Misalnya kayak gitu. Pasti akan dijawab seperti itu. Tapi maaf Pak. Kemarin itu ada hal yang menarik nih. Bapak mencoret menggaris bawahi. Atau mencoret panjang dengan tinta merah. Ini gitu ya. Ini bagi saya menarik Pak. Ini apa yang mau Bapak ini sampaikan melalui pesan ini Bapak. Misalnya kayak gitu. Itu kan beda kan. Dibandingkan dengan. Loh Pak. Gue udah beli mahal kertas ini. Lu coret-coret seenaknya. Yang bener aja maksudnya apa nih? Nah itu kan akhirnya membuat marah tuh. Nah mungkin cara kita apa namanya? Cara kita menyampaikan cara kita bertanya itu yang membuat Ibu dosen atau Bapak dosen tersebut merasa tersinggung. Jangan lupa ya Bapak Ibu dosen yang Anda sekarang jadi pembimbing itu juga orang-orang yang mempunyai perasaan juga kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang banyak gitu. Kadang-kadang sedikit. Yang akhirnya membuat ya kita sebagai anak muda paling tidak kita ngalah. Kita ngalah nanya dengan baik-baik kira-kira ini kenapa kok diceret. Ini menarik Pak. Ini kok diceret nih. Ada sesuatu yang menarik. Saya penasaran dari kemarin. Saya sampai mimpi-mimpi. Dua malam Pak ini sampai ini macam. Guyonin aja diajak guyon aja diajak ketawa-ketawa. Ini slow aja. Tidak usah akhirnya mager dan sebagainya itu. Oke. Silahkan Mbak Firly kalau mau tanya. Silahkan tuh Mbak Firly. Halo selamat pagi Pak. Di sini Ijo Pak. Mbak Ijo itu Pak. Ijo Pak. Di sini ada sedikit panyaan Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat siang udah ini. Selamat siang Pak ya. Nah gini Pak. Mungkin ini udah lebih dalam ke skripsinya. Ke isinya gitu. Silahkan. Bagaimana cara kita itu menuangkan kata-kata ataupun ide-ide yang baik. Bahasa yang baik. Kedalam skripsi itu. Sehingga. Gini kan. Kita udah melakukan observasi. Penelitian. Ide-ide kita udah ada tuh. Udah baik. Udah terancangkan semua. Nah. Ketika kita menuangkan ke skripsi itu. Nah ternyata itu tidak. Buar semua. Tidak disukai ataupun tidak disetujui oleh yang kita teliti itu Pak. Sedangkan kita kan ini kan melakukan penelitian itu udah persetujuan dari dos pem kita. Nah kita ajukan begini loh Bu. Kata-kata saya begini loh Bu. Nah dos pem kita udah setuju. Nah ketika ketika, apalagi itu individu Pak ya yang kita teliti Pak ya. Nah disitu kan ketika kita kasih ke yang bersangkutan yang kita lakukan penelitian itu. Ada yang tidak disetujui gitu loh. Sehingga kan dengan segala ide-ide kita yang udah kita lakukan penelitian tersebut. Hilang gitu loh. Iya. Apalagi kan ini penelitian yang kita lakukan ini kinerja. Ke video-video benar. Jadi kan itu terlalu sensitif kan Pak ya. Nah jadi bagaimana loh. Jangan sampai gini loh. Kita udah mati-matian, mahasiswa ini udah mati-matian. Melakukan skripsinya ini. Tiba-tiba harus merubah judul. Waduh. Nah itu tuh Pak. Jadi itu suatu pemikiran yang mendalam gitu loh. Yang kita harus teliti. Baik ya ini. Gitu Pak. Sekian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ais. Ini menarik karena ini dari awal sampai akhir ini akan menjadi masalah dari awal sampai akhir. Termasuk awal. Yang pertama, termasuk awal dalam menentukan judul. Itu saja sudah nanti akan terjadi pertarungan kepentingan itu. Artinya bahwa menemukan judul yang tepat, yang sesuai, yang kira-kira sama dengan apa yang dipahami oleh dosen pembimbing itu seperti apa. Itu biasanya akan menjadi semacam tarik-menarik. Tarik-menarik antara mahasiswa, antara mahasiswa yang dipimpin dengan yang membimbing. dosen yang pembimbing. Maka yang paling utama yang harus dilakukan adalah sebetulnya, jadi begini. Sebelum kita melakukan diskusi dengan dosen pembimbing, setidak-tidaknya kita sudah mempunyai, apa namanya, argumen yang form. Argumen yang kuat mengenai judul tersebut. Satu itu. Argumen yang kuat mengenai judul tersebut. Kalaupun nanti akhirnya harus berkompromi dengan dosen pembimbing, maka sebetulnya pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana melakukan kompromi dengan judul awal terlebih dahulu. Artinya apa? Di situ berarti ada diskusi kan ya, ibu ya. Ada diskusi antara si pembimbing dengan yang dibimbing. Kayak begitu. Maka biasanya nanti akan pasti, misalnya pembimbing akan ngomong, ini kok judulmu kok ruwet ya? Judulmu yang kok gak bisa aku pahami ya? Misalnya kayak gitu. Tapi kemudian masih cuma, masa bu kayak begini aja kok gak bisa pahami? Ini loh maksudnya itu begini loh. Nah ini mulai ada semacam titik dialog antara pembimbing dengan yang dibimbing untuk bisa menemukan judul yang bisa dipahami bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila terjadi terpaksa harus mengubah judul. Mengubah judul di awal ya. Ini jangan di tengah, di awal. Maka yang perlu kita pahami adalah bahwa ketika kita membuat judul atau kita membuat topik, jangan hanya menyiapkan satu topik atau satu judul. Tapi, buatlah sekian judul. Ngerti gak bu artinya? Ngerti, iya pak. Paham pak. Artinya ada rencana A, rencana B, rencana C, rencana D. Kayak begitu. Berapa judul berarti pak ya? Sehingga dari situ kita tawarkan. Tapi, kita harus ingat bahwa rencana A sampai rencana D itu setetap menjadi penguasaan kita. Gitu ya, istilahnya si mahasiswa. Ini saya memakai pendekatan mahasiswa dulu ya Bu ya. Iya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa judul A, B, C, D tadi sebetulnya masih, si mahasiswa masih menguasai. Harus saja seperti itu. Sehingga yang terjadi apa? Si mahasiswa akan memberikan, Pak, judul ini gimana? Setuju gak? Nah, ini aku gak paham nih. Berarti kita masih mempunyai tiga judul cadangan? Iya, iya. Oh, ya sudah. Kalau begitu, Pak, sesuai dengan topik ini, saya sudah menyiapkan tiga judul lain. Jadi, judul A, judul B, judul C. Kira-kira menurut Bapak atau menurut Ibu yang kita bisa buat lebih lanjut dari judul yang mana. Itu baru bisa mikir tuh biasanya. Biasanya akan mikir. Artinya apa? Bahwa, oh ternyata si anak ini sudah menunjukkan niat baik bahwa dia aktif gitu Bu. Dia mempunyai rencana, rencana yang matang di dalam sebuah penelitian itu. Permasalahannya adalah, permasalahannya ini yang ketiga nih Bu. Apabila dari keempat judul itu tidak disetujui semua. Ya sudah, berarti harus buat judul baru. Tapi, lihat Ibu. Kan ada tahap-tahapnya ya, ada proses-prosesnya. Kita tidak mudah untuk bisa tiba-tiba langsung, udah, ubah judul kalau begitu. Akhirnya yang terjadi apa? Mager, males, wah ini bukan minyaknya seperti itu. Misalnya kayak gitu. Mudahnya seperti itu menjadi beberapa solusi yang bisa dibuat. Bisa dibuat. Terus tadi apa Bu? Mengenai apa? Soal di tengah. Misalnya di tengah. Waduh. Kalau di tengah sampai di tengah itu memang agak menjadi masalah juga. Apabila mengubah judul. Kalau misalnya sudah di tengah itu akan menjadi sangat masalah. Karena bisa jadi judul itu akan mengubah. Satu, bukan? Mulang dari awal berarti, Pak. Berarti membenarkan dari awal. Memang butuh effort yang lebih besar dibandingkan dengan tadi kompromi di awal tadi. Maka sedapat mungkin sebetulnya saya akan menyarankan apabila itu komprominya itu sudah dari awal. Bukan di tengah atau di akhir. Atau menjelang ujian. Ini kok kelihatannya judulmu nggak tepat? Ganti aja ya semuanya ya. Aduh, kacau itu. Misalnya kayak gitu. Nah, terus soal tadi. Soal pembahasan yang buyar dan sebagainya. Nah, ini memang butuh. Ini seni. Apa ya? Karena kadang-kadang ini menjadi masalah apabila itu ditinggal secara lama. Maksudnya secara lama itu nggak ketemu dosen. Kalau sedapat mungkin sebetulnya itu bisa diatasi dengan minimum pertemuan dengan dosen itu berapa minggu sekali itu harus disepakati oleh mahasiswa dengan si dosen semacam itu. Apakah dua minggu sekali? Misalnya kayak gitu. Atau seminggu sekali. Atau berdasarkan, apa namanya, berdasarkan kesempatan yang dibuat. Biasanya kalau saya itu misalnya akan membuat timeline. Jadi timeline saya itu biasanya begini. Ada yang kalau itu anaknya pintar atau anaknya sudah memang sudah maju cara berpikir dan cara menulisnya itu. Maka biasanya timeline harinya akan saya pendekkan. Tetapi kalau misalnya yang lama, yang lama, lelet dan sebagainya, biasanya timeline-nya akan saya, apa namanya, akan saya, akan saya pandangin. Tetapi yang jelas bahwa we must take control about the students. Jadi, apa namanya, udah kamu 15 hari, dari sekarang ketemu ibu lagi. Misalnya kayak gitu. Rampung atau tidak rampung, harus ketemu saya. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, dari situ, dari situ nanti akan ada usaha, akan ada cerita tuh. Pak, aku buntu ini, buntu ini, buntu ini. Kenapa? Nah, baru itu bisa menjadi sebuah cara bagaimana kita melakukan pembimbingan tulang selu itu. Biasanya kayak begitu. Biasanya ada semacam jadwal atau timeline tertentu yang membuat seorang dosen itu bisa mengkontrol secara baik. Nah, sebetulnya dosen nggak perlu berpikir negatif dan berpikir down atau berpikir jelek kepada mahasiswa. Yang butuh lulus itu kan sebetulnya mahasiswa ya. Yang butuh lulus itu ya mahasiswa. Artinya yang mau baik atau tidak baik itu kan sebetulnya juga mahasiswa sendiri. Artinya adalah bahwa setelahnya titik kebutuhan itu ada di mahasiswa, bukan di dosen. Jadi kita nggak usah perlu kayak anak-anak SMA atau anak SD harus dikejar-kejar, kayak dipecut-pecut, kayak dikasih apa-apa. Ayo kerja, ayo kerja, ayo kerja. Sorry ya. Kamu hanya diberi waktu berapa semester. Kalau sekarang S1 itu berapa semester. 10 semester misalnya kayak gitu ya. Kita bimbingan di tahun 2017. Tiba-tiba muncul tahun 2020. Wah, itu sih kebanyakan. Biasanya itu siap-siap untuk diomelin kalau misalnya kayak begitu. Tapi ya sudah, kalau diomelin, kita ngomel itu bukan ngomel dalam arti bahwa ini untuk mempermalukan si mahasiswa. Tapi sebetulnya mahasiswa harus tahu diri juga. Anak-anak ini adalah anak-anak yang sudah gede. Kita perlu mendidik mereka. Kita perlu juga menempatkan mereka sebagai anak-anak dewasa yang sudah menentukan prioritas ini. Kecuali kalau misalnya, ya misalnya, memang sudah dendeng gitu ya. Sudah dendeng. Dendeng itu apa ya? Sudah bandel, maksudnya bandel karep mula. Sudah gede tua, ngapain sih harus aku atur-atur lagi? Sengacam itu. Tiba-tiba ketemu, bu, saya harus menyelesaikan skripsi. Loh kan tinggal tiga minggu lagi ujian skripsi. Ini aku harus nikah, itu bukan masalah gue. Itu masalah lu. Kita harus tegel dan harus tega mudah seperti itu. Ya mau tidak mau. Terus nanti gimana S1 saya? Itu masalah lu, bukan masalah gue. Aku sudah memberikan kesempatan hampir satu setengah tahun yang lalu. Misalnya kayak gitu. Itu artinya apa? Kita juga perlu pada titik tertentu memberikan pendidikan bahwa di sana mereka juga harus tahu waktu, tahu diri, dan tahu tempat. Itu adalah pendidikan juga. Jadi mahasiswa-mahasiswa juga tidak bisa semata-mata menyalahkan kepada mahasiswa. Wah ini ibu, ini sulit sekali ditemuin. Apa? Kamu nggak pernah ke kampus. Kamu itu selalu hanya di kantin kampus, bukan di kelas kampus. Misalnya kayak begitu. Nah, di bab pembahasan apa sih yang harusnya diteliti? Karena saya kemampuan menyampaikan terbatas. Yaitu karena latihan. Nah, kalau ada kata-kata, kadang saya juga bingung apa yang mau ditulis itu berarti dia tidak tahu apa yang sedang dia tulis. Misalnya kayak gitu. Ketika dia nulis, dia harus kesadar. Dia sadar. Jangan-jangan dia nulis hanya copy paste. Akhirnya bingung. Copy paste apa lagi? Misalnya kayak gitu. Nah, itulah yang akhirnya membuat apa namanya? Membuat dosen kadang-kadang juga harus tabah dan tegar. Menghadapi anak-anak yang model seperti ini. Jangan seperti tadi. Aku bingung nulisnya. Akhirnya dosennya juga bingung. Gimana bacanya. Nah, itu kan permasalah. Itu ya. Apa lagi? Justru berpikir negatif terus-menerus terhadap dosen lainnya pada. Nah, godaannya ya. Godaannya. Godaan kita orang-orang zaman sekarang itu adalah bahwa media sosial itu membantu kita melampiaskan apa yang kita ekspresikan. Ingin kita ekspresikan. Betul ini tadi. Canggih di Facebook. Buat artikel jurnal ilmiah di Facebook. Tapi kan dibaca sendiri. Yang paling penting itu adalah bahwa kita itu tahu apa yang kita tulis. Apa yang kita tulis. Itulah sebabnya jangan menulis sesuatu yang asing dari diri kita. Carilah tema-tema atau topik-topik yang tidak jauh dengan diri kita. Carilah tema di bubble. Eh, bubble ya. Banyak kok itu masalah-masalah komunikasi di sana. Mau dari komunikasi apa? Komunikasi kesehatan, komunikasi bencana, komunikasi pariwisata, komunikasi keluarga, komunikasi politik, komunikasi organisasi, komunikasi sekolah, atau komunikasi pendidikan. Macam-macam banyak. Jadi, tidak tahu mau bahas tentang apa, berarti, ngapain? Dolan, ngopi doang. Enggak. Masa hanya dolan dengan kopi doang. Enggak kan, enggak mungkin. Sama seperti tadi. Kok saya tidak menemukan masalah di bubble ya? Jangan-jangan ketika kamu menemukan tidak ada masalah di bubble, sebetulnya itu adalah masalah. Hanya memang kita tidak peka dalam melakukan, apa namanya, melakukan ini. Maka biasanya kalau saya ingin mendorong kepada dosen-dosen teori atau dosen-dosen konsepual di dalam, di stisip, di stisipol itu, teori jangan selalu dijauhkan dengan contoh-contoh konkret. Kalau perlu, dalam mata kuliah teori, itu banyak harus ada studi kasus-studi kasus yang berkaitan di bubble itu sendiri. Misalnya kayak begitu. Itulah gunanya kenapa penelitian dosen, penelitian dosen itu juga harus dikejar. Kenapa harus dikejar? Karena ini untuk perbaikan inti isi dari pengajaran. Inti isi pengajaran itu justru dari penelitian-penelitian yang dibuat oleh dosen-dosen. Jangan keluar dari penelitian yang keluar dari penelitian dosen-dosen. Itulah sebabnya kenapa dosen sendiri harus dikejar. Mereka melakukan penelitian. Jadi hasil penelitian dosen-dosen itu menjadi isi dari pengajaran di dalam teori-teori. Dan teori-teori nanti diujikan lagi dengan penelitian-penelitian yang ada di dalam penelitian dosen atau penelitian mahasiswa. Nah dari situ hubungan timbal balik satu teori dengan praktek, teori-praktek, teori-praktek, teori-praktek itu yang nantinya akan membuat bahwa kurikulum yang dibuat itu akan tidak jauh dari kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya. Pak Eka, terima kasih penjelasannya tadi. Informasinya sangat luar biasa. Karena terserang, saya mahasiswa abadi, Pak. Karena sudah beberapa kampus, jadi niatnya ini harus selesai. Itu, ini bukan mahasiswa abadi, Mbak. Mahasiswa yang murah hati. Jadi ngasih SPP ke beberapa sekolah ya. Iya, Pak. Benar, Pak. Ini, Pak. Saya jumpa amin, Pak. Karena ada kerjaan yang nggak bisa. Jadi nggak bisa stay. Makasih banyak, Pak. Bu Gigi Jodal yang luar biasa. Makasih. Assalamualaikum, Pak. Selamat siang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Apa ini? Penelitian sebelumnya dengan judul yang sama, tapi jenis penelitian yang berbeda. Jangan judul yang sama, mungkin objek yang sama. Gitu ya. Biasanya yang terjadi itu gini. Penelitiannya sama, tapi objeknya yang berbeda. Iya. Gitu kan. Tapi kalau judul yang sama, tapi dengan jenis penelitian yang berbeda, ya pasti akan beda, dong. Mungkin maksudnya judulnya sama, objek penelitian yang berbeda, yang satu di Jakarta, satu di Bapak. Terus dia mungkin yang pertama itu pakai kuanti, dia pakai kuali. Mungkin begitu kali, Pak. Kalau itu nggak masalah. Itu namanya melakukan. Jangan sampai begini aja, jangan sampai satu metode, tapi dengan judul yang berbeda. Ini namanya replikasi. Tapi kalau jenis penelitian yang berbeda, mungkin masih bisa. Masih bisa dimungkinkan. Jadi, sama-sama mengenai komunikasi kesehatan di kukus ke semas A, misalnya kayak gitu ya. Satunya kuantitatif, satunya di kualitatif, nggak masalah. Dokter, macam-macam, masih banyak sekali. Ini ada yang nanya tuh, Pak. Ada mahasiswa, dia mengeluh tentang kesulitan dia menulis skripsi. Karena pemahaman dia, keterampilan menulisnya kurang. Tapi, pas dicek di media sosial, dia pandai sekali membuat, misalkan menulis media sosial sampai panjang, bikin status, itu gimana tuh, Pak. Bener nggak? Dia tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Nggak, nggak. Itu aku nggak percaya. Itu hanya karena mungkin kalau di media sosial, dia ekspresi bahasanya lebih bebas. Nah, mungkin itu yang bisa diajak adalah bahwa coba menggunakan bahasa ilmiah yang bebas. Maksudnya, masih bisa dengan caramu aja dulu deh, misalnya gitu ya. Dengan cara nulismu dulu. Tetapi aturannya ada ini, ada ini, ada ini loh. Coba diminta untuk memperbaiki. Kamu tetap bebas mengekspresikan. Tapi ada aturan ini, 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 ini. Karena apa? Karena bukti tadi, bukti mengenai bahwa dia tidak bisa menulis, ya nggak terbukti. Karena dia bisa terampil dalam media sosial, tuh. Itu artinya hanya mungkin dia akan lebih, apa namanya, coba memakai bahasa-bahasa yang dia ekspresikan dalam hidupan sehari-hari, tetapi dengan aturan-aturan ilmiah terkenal. Mungkin bisa membantu dia untuk bisa menulis skripsi. Itu ada pertanyaan dari Bian itu, Pak Eka, bagaimana membuat kalimat prolog dalam tiap bab atau subbab di dalam skripsi? Mana? Dari Bian. Berapa ini? Bagaimana, Pak Dr. Eka, saya ingin bertanya, bagaimana membuat kalimat prolog dalam tiap bab atau subbab di dalam skripsi? Terima kasih, Pak. Oke. Oke. Kalimat prolog. Kalimat basah-bahasi biasanya kayak begitu ya, biasanya kan. Biasanya kalimat prolog itu kalimat yang bisa menyambung antara satu bab dengan bab yang lain. Misalnya apa? Bian, coba Bian. Contohnya misalnya apa, Bian? Bian. Bian. Biasanya begini, kalimat prolog itu adalah kalimat awal. Kalimat awal dari apa namanya, sebuah pembahasan. Maka biasanya mengkaitkan dari bagian sebelumnya atau dia membuat semacam pengantar pada bagian selanjutnya. Maka biasanya, biasanya kalau dalam kalimat awal itu biasanya berdasarkan penjelasan yang ada pada bagian sebelumnya, misalnya misalnya kayak begitu, maka misalnya kayak begitu. Jadi ada apa namanya, ada semacam kalimat-kalimat yang menjembatani. Menjembatani dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Atau memberikan pengantar untuk kalimat-kalimat selanjutnya. Jadi kamu harus tahu apa hubungan antara kalimat pertama atau kalimat sebelumnya dengan kalimat selanjutnya. Itu bisa digabungkan melalui kalimat prolog tersebut. Ini harus ada ini sih, latihan apa namanya istilahnya, konkret kayak semacam workshop itu. Jadi kalau misalnya Bian mau datang, masa gue harus ke Solo kan nggak lucu. Gimana ini? Oke. Top 2 itu kan isinya tentang kajian pustaka tuh Pak. Nah, jadi dia berpikir bisa nggak tinggal kopas aja gitu loh. Nggak, nggak bisa. Nggak bisa, harus ada parafrase. Harus ada parafrase. Jadi Anda membahasakan, Anda menafsirkan dari tesis atau dari jurnal tersebut dengan memakai bahasa Anda sendiri. Jadi jangan copy paste. Maksudnya copy paste itu nanti malah nanti kamu jatuh pada asas plagiarisme nanti. Jangan sampai itu tinggal 20% atau tinggal berapa persen. Itu kan nanti akan sangat tergantung pada kebijakan dari masing-masing kampus. Ada yang menyatakan bahwa kajian jurnal dan skripsi atau tesis itu ada di bab 1. Tapi ada juga yang menyatakan itu ada di bab 2. Tapi kalau di Parangladina itu di bab 1 biasanya. Di latar belakang masalah. Tapi kalau di mana? Kalau di istisip mungkin di bab 2 ya. Bab 2. Itu harus membentuk sebuah narasi tertentu. Di mana narasi tersebut itu harus diumuskan secara baik. Begitu. Ada lagi? Boleh enggak ngambil penelitian pendidikan. Kayak semacam jenis penelitian tindakan gitu loh Pak. Jadi ada di beberapa kampus, misalkan di komunikasi itu, jadi dia pernah mengajukan judul tentang pendidikan. Contohnya kayak misalkan punya Terli itu pengaruh media kartu untuk memotivasi anak dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca. Nah kemudian ditolak karena dianggap bahwa itu tidak sesuai dengan studi konsentrasi komunikasi tapi lebih kepada tindakan. Karena dilihat dari jenis penelitiannya itu adalah action research gitu loh. Jadi ditolak gitu loh Pak. Padahal kata saya sih sebenarnya enggak masalah sih. Cuman dibuatlah menjadi kajian komunikasinya. Bukan dari pendidikannya. Komunikasi pendidikan dong. Harus masuknya di komunikasi pendidikan kan? Iya. Tapi di kita itu kan visip itu maunya itu roh komunikasinya aja. Enggak mau ada semacam kayak pendidikan itu gitu loh Pak. Nah kalau komunikasi turisme itu masuk apa? Nah itu kuih. Makanya waktu itu kan saya jelaskan bahwa ya kita tidak meneliti tentang pendidikannya. Tapi kita meneliti dalam bentuk komunikasinya. Apa sih yang dilakukan dari perspektif komunikasinya. Sebenarnya sih itu masalah idealisme dari itu sih. Zaman sekarang itu komunikasi hanya sekedar komunikasi ya akan sulit juga ya. Karena pada dasarnya komunikasi itu lintas. Multidisiplin. Multidisiplin. Jadi arahnya ke sana. Jadi mungkin kapan-kapan lah ada semacam sharing bersama mengenai bahwa komunikasi sebetulnya adalah multi perspektif atau multi disiplin. Sehingga dia bisa menyentuh di bagian-bagian yang lain. Perspektifnya semacam itu. Iya. Jadi ada kasus lain juga. Waktu itu dia meneliti tentang psikologi komunikasi. Tentang psikologi komunikasinya yaitu dari behavior, dari kognisi, afektif behaviornya. Tetapi oleh dosen yang lain karena dia menganggap bahwa ini ranahnya psikologi. Bukan ranahnya komunikasi. Padahal sebenarnya yang diangkat itu dari perspektif komunikasinya. Kan ada mata kuliah psikologi komunikasi Pak gitu loh. Jadi sebenarnya sih menurut saya si mahasiswanya itu harus menjelaskan bahwa yang saya bahasnya itu sebenarnya memang dalam studi atau kajian komunikasi. Karena kan komunikasi ini sebenarnya yang diteliti itu adalah manusianya. Jadi dia dosen yang lain. Itu beranggapan bahwa, oh ini nggak bisa ini, ini ranahnya pendidikan. Oh ini nggak bisa, ini ranahnya psikologi. Kamu kan orang psikologi. Kalau menurut saya sih, wawasan dari yang bersengangkutan sih. Makanya saya waktu itu menyarankan kepada mahasiswa, ya Anda harus menjelaskan bahwa komunikasi itu memang ilmu multidisiplin. Jadi nggak ada batasannya yang jelas yang seperti ini. Mungkin itu yang belum diketahui secara tuntas oleh Pak Eka. Pak Eka bilang itu ya kita harus membuka wawasannya sebenarnya gitu loh. Jadi nggak usah mengkotak-kotakan gitu loh. Harusnya mahasiswa itu disupport. Ya kalau memang bagus ya kenapa enggak? Asal jangan keluar dari fokus penelitiannya saja. Mungkin begitu kali ya Pak ya? Iya, bisa. Banyak sih saya menemukan, sebenarnya sih ada beberapa mahasiswa itu yang memiliki gagasan yang bagus. Tapi akhirnya gagasan itu jadi mandat karena itu tadi. Karena pola pikir bahwa ini nggak bisa ini, ini ratanya pendidikan. Kamu nggak boleh meneliti ini. Wah ini nggak bisa ini. Akhirnya mereka jadi males gitu loh. Iya, iya, iya. Oke deh. Nanti kapan-kapan ini aja dah ada lagi lah itu tentang. Ya, iya. Multi perspektif ya. Multi perspektif dalam komunikasi itu. Iya. Jadi kan ini kan apa namanya udah, udah mau paham ini juga sih Pak apa namanya. Bagus banget nih. Ini kan juga permintaan dari teman-teman mahasiswa. Ada juga, ada rekam dosen juga. Mungkin di semester berikutnya saya bisa izin dulu sama Bapak. Kan Bapak tuh sekarang bikin di channel YouTube Bapak tuh tentang materi yang berhubungan dengan skripsi. Semester depan kan nanti semester tujuh tuh ada mata kuliah untuk seminar komunikasi. Saya bisa jadikan ini materi untuk mahasiswa saya. Biar mereka tuh lebih terbuka wawasannya. Jadi mereka juga akhirnya paham bahwa menulis nyusun atau menulis skripsi itu memang punya langkah-langkah seperti apa gitu. Jangan terpatu dari judul. Kebanyakan dari pengalaman saya tuh mereka tuh mandek tuh berangkat dari judul. Mereka nggak tahu masalah apa sih yang mau diteliti. Tapi dari judul akhirnya selama dua bulan tuh bahkan pernah sampai setahun tuh ya tentang judul aja gitu loh. Dan judulnya cuma satu. Kalau satu ditolak ya raisono bikin-bikin lagi yang lain gitu loh. Jadi memang agak kesulitan sekali memberikan pemahaman kepada calon sarjana yang lelek ini bahwa jangan berangkat dari judul gitu loh. Ada lagi persoalan lain, dia lihat temannya bikin misalkan lokasi penelitiannya itu di suatu tempat yang kayak insider gitu loh. Partisipan, lebih gampang. Dia ikut-ikutan, seperti itu. Padahal tidak sesuai dengan passion ya. Banyaklah persoalan-persoalan, makanya mudah-mudahan nanti di forum berikutnya kita bisa sharing gitu loh Pak. Boleh ya? Boleh? Silahkan aja nggak masalah. Ya, si Bian mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Bian? Bian, bentuk. Gimana? Bian? Pak Eka kemarin ulang tahun loh, Bian. Tuh. 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 Pak Eka ulang tahun kemarin. Nggak kebeneran nih suaranya. Di suaranya. Sudah, nggak ada. Ya udah, sekarang bisa nggak ada. Mungkin sebelum, ini Pak, sebelum ditutup mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke mahasiswa, ke rekan saya, Mbak Reren, atau gimana Pak? Oke. Yang jelas itu begini, teman-teman, kalau kita berhadapan dengan skripsi, maka sebetulnya kita berhadapan dengan diri kita sendiri sih sebetulnya. Jadi, masalah skripsi bukan hanya masalah kepada pemimbing atau kepada yang data atau apa, tapi sebetulnya itu adalah masalah bergulat dengan diri sendiri. Itulah sebabnya kenapa di dalam, apa namanya, di dalam skripsi itu permasalahan yang ada adalah permasalahan mental. Atau permasalahan itu tadi, berbicara tentang sabaran dan kemampuan untuk tekun belajar, tekun, apa namanya, membaca. Terus yang kedua, nggak usah terlalu dibawa ke hati kalau berbicara tentang skripsi itu. Skripsi itu fun. Skripsi itu fun. Fun yang dinamis gitu ya, kadang membuat ketawa, geli sendiri, bahagia, tapi memang kayak gemesin, terus kemudian kayak membuat frustasi. Kadang-kadang karena skripsi putus pacar, kayak begitu, kalau yang sudah punya pacar dan sebagainya. Bahkan mendapatkan pacar baru juga dari skripsi juga bisa, model seperti itu. Tapi yang jelas adalah bahwa skripsi itu harus fun. Itu sih sebetulnya pesan-pesan yang harus bisa saya sampaikan di sini. Makasih loh Pak Eka. Udah ngopi belum? Belum lah. Nah, kayak banyak ini, nunggu saya pulang dulu baru dapet kopi bubble. Kok kopinya milih lagi. Mau makan gue sekarang. Ayo wis. Matur soan ya, untuk serinya Ojo Kapok. Si Bian tuh pamer rambut lagi Pak. Iya, tau. Tuh, udah langsung kayak begini. Belum punya pacar tuh Pak? Hah, Bian. Fokus, biar fokus karir dulu. Baiklah, makasih ya. Teman-teman semua, terima kasih. Ya, dadah. Sampai ya, dadah. Abangja! Abang? Amin. Abang keể nggak mau. Abang kembali